Hai sekarang kita mau bikin puding susu mozaik ya Bunda sekarang ini saya sebutkan dulu bahan-bahannya yaitu susu susu saya pakai susu cair terus gula sama jeli ya Bunda ini saya pakai jeli ini ini terijal tiga rasa rasanya ini boleh terserah aja Bunda yang Bunda suka apa terus ini untuk tepung agar-agar nya Bunda lalu nanti kita akan masak dulu satu persatu kita masak dulu yang ini yang untuk nanti jadi mozaiknya baru setelah dingin baru kita masak yang ini kebun sekarang kita masak dulu nutrijelnya Bunda ini saya masak yang pertama yang rasa mango ya rasa mangga kita masukkan dulu tepung jelinya campurkan tepung jeli dengan gula kurang lebih 4 sendok makan itu tergantung selera ya Bunda gulanya tergantung selera ini ya bun gula sama tepung jelinya kita campurkan lalu kita tambahkan air 2 gelas kita tambahkan air 2 gelas ya Bunda ini saya pakai nutrijelnya yang ukuran kecil yang ukuran kecil ya Bunda yang untuk 2 gelas air lalu kita rebus kita masak jelinya sampai mendidih sambal diaduk ya Bunda ini kita masak sampai mendidih ya Bunda sampai mendidih sambil diaduk sesekali setelah mendidih kita matikan api lalu kita diamkan lebih kurang tiga menit setelah lebih kurang tiga menit setelah lebih kurang tiga menit kita masukkan ini fruity acidnya lalu kita aduk kita aduk lagi setelah ini baru kita masukkan ke cetakan lalu kita tuang ke cetakan ya Bunda yang jelir rasa selanjutnya ini saya pakai rasa leci ya leci yang ukuran kecil ya Bunda yang ukuran kecil ini yang ukuran 10 gram 10 gram lalu kita masukkan gula 4 sendok makan lalu kita masukkan air 2 gelas kita tambahkan air 2 gelas lalu kita masak aduk-aduk lagi seperti tadi ya Bunda kita aduk-aduk sama seperti yang tadi Bunda setelah mendidih kita matikan api lalu kita diamkan sejenak sampai asapnya berkurang lalu kita masukkan fruity acidnya lagi sama seperti yang tadi ya Bunda kita aduk-aduk lalu pindahkan ke cetakan yang kecil-kecil dulu ke cetakan yang kecil-kecil dulu selanjutnya saya bikin yang rasa blueberry ya Bunda ini blueberry kita bikin sama seperti yang tadi ya setelah mendidih kita matikan api ini lalu kita tuang lagi fruity acidnya kita aduk sampai merata dan dimakan lagi ke cetakan yang kecil-kecil Bunda sekarang saya bikin yang rasa cincau ya Bunda cincau sama juga seperti tadi tambahkan gula 4 sendok makan ini yang rasa cincau ya Bunda kita aduk-aduk sama gitu seperti yang tadi ya tapi kalau yang rasa cincau ini tidak pakai fruity acid ini ya Bund setelah mendidih kita matikan lagi api lalu kita masukkan ke cetakan ini ya Bund jeli yang udah kita bikin tadi kita dinginkan dulu sampai benar-benar set ya baru selanjutnya nanti kita potong-potong sekarang lanjut kita bikin puding susunya ya Bunda ini kita sediakan air 3 gelas atau bisa juga dengan 5 gelas air untuk satu agar-agarnya ya satu salset agar-agar tapi disini saya ganti yang 2 gelas airnya dengan susu UHT ini air kita campur dengan 2 gelas susu UHT lalu kita masukkan 160 gram gula atau bisa sesuai selera ya Bunda kalau ditakar pakai sendok makan itu kira-kira 9-10 sendok makan gulanya lalu kita masukkan bubuk agar-agarnya dan kita rebus sampai mendidih sambil diaduk ya Bunda direbus sambil diaduk-aduk biar agar-agarnya bubuknya itu tidak ada yang menggumpal kalau saya biasa saya kasih vanila ekstrak ya Bunda biar ada aroma vanilanya kita kasih lebih kurang setengah sendok teh aja kita rebus sampai mendidih Bunda setelah mendidih lalu kita matikan api ya kita dinginkan sebentar baru kita masukkan ke cetakan ini adalah jeli yang udah kita dinginkan tadi ya Bunda lalu kita potong dadu kita potong dadu lalu kita masukkan ke cetakan besar lalu kita susun ke cetakan besar ya Bunda kita masukkan ke cetakan besar kita campur aja Bunda dicampur lalu nanti baru kita siram sama puding susunya Bunda sekarang kita masukkan ke cetakan besar kita masukkan ke cetakan besar sekarang kita masukkan ke cetakan besar nah lalu kita siram sama puding sekarang kita masukkan puding susunya ya bunda lalu kita masukkan lagi sisa jeli yang tadi kita masukkan lagi puding susunya sampai habis ya bunda lalu di atasnya kita masukkan lagi sisa jelinya kita masukkan sisa jelinya sampai habis ya bund nah ini dia bunda bagian susu nobite nya udah jadi ya ini tinggal kita dinginkan kita dinginkan sebentar lalu kita masukkan ke kulkas sampai set sampai benar-benar keras ya bunda ya lalu siap dinikmati boleh dicoba ya bunda resepnya terima kasih sudah nonton selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati